Di sisi lain, Handam bertanya pada Kosem tentang Farie. Mereka mengatakan kalau Farie dibawa ke istana. Kosem pun menjawab, kita telah menyelesaikan apa yang kita mulai sultana. Saat ini, Farie sedang bersama raja. Handam pun berkata, bagus, pengkhianat itu akan mendapatkan apa yang pantas untuknya. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus, Kosem. Aku tidak akan meragukan keadilan dari Singaku. Tidak peduli bagaimana mereka melakukan jebakan, raja tidak bisa dipermainkan. Dervis Pasa telah keluar dari penjara. Dia telah dimaafkan. Kembali pada Farie, ia pun masuk ke dalam ruangan raja. Raja lalu berkata, aku sudah mengatakan padamu, bahwa suatu hari, kamu akan keluar dari pondok. Dan kamu tidak akan bisa pergi kemanapun. Hari itu adalah hari ini. Farie pun segera berlutut dan mencium kaftan raja, sama seperti yang dikatakan oleh Dervis, agar Farie meminta maaf kepada raja. Farie sambil menangis selalu berkata, sejak aku berlindung di pondok, aku telah merasa bersalah dan penuh penyesalan. Tuhan selalu membuka pintu pertobatan, dan aku telah melewati pintu itu. Aku telah bertobat sekarang. Mohon berbalas kasihanlah padaku. Farie kembali mencium kaftan raja. Namun raja menarik kaftannya kemudian berdiri. Farie berbicara sambil terus menangis. Kumohon maafkan aku. Kumohon jangan lukai aku. Di sisi lain, Handan menemui Dervis. Ia merasa lega dan sangat senang melihat Dervis. Handan berkata, Terima kasih pada Tuhan. Aku selalu berdoa untukmu. Dervis pun menjawab, Sultana, doamu telah didengarkan. Raja percaya bahwa aku tidak bersalah. Raja memiliki hati yang putih lebih daripada salju, dan lebih terang dari matahari. Tentu saja sebagai ibunya, kamu ikut ambil bagian di dalamnya. Handan pun berkata, Mulai dari sekarang, kamu harus lebih berhati-hati, Dervis. Aku tidak ingin melihatmu dalam bahaya. Dervis pun menjawab, Aku akan melakukan yang terbaik. Tapi itu tidak mungkin, karena Farie Sultan ada di sini. Rupanya, Halime dan Menekse memperhatikan Handan bersama Dervis. Halime pun bertanya pada Menekse, Apa yang kamu pikirkan? Menekse pun menjawab, Handan Sultan bahkan takut dengan bayangannya. Dia pastinya, tidak akan berani terlibat dalam urusan seperti itu. Halime pun berkata, Itu memang benar. Tapi pikirkan Farie Sultan, dia melakukan sesuatu, demi cintanya. Aku harap, akan sama seperti yang aku pikirkan. Sehingga Dervis dan Handan, mereka berdua akan dihancurkan. Tidak lama, Dilruba datang. Dilruba berkata, Ibu, Farie Sultan telah tertangkap. Halime pun bertanya, Apakah kamu yakin? Dilruba pun menjawab, Aku melihatnya saat melewati halaman. Halime pun berkata pada Menekse, Tidak seorang pun bisa selamat dari takdirnya. Handan pun bertanya, Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana jika Farie Sultan memberitahukan pada Raja, Bahwa kamu lah yang telah meracuni ayahnya. Dervis pun berkata, Aku yakin dia telah melakukannya. Handan pun berkata lagi, Tapi dia tidak memiliki bukti. Dia tidak akan bisa membuktikan apapun. Tidak lama, Penjaga datang dan berkata, Kalau Raja telah memanggil Dervis Pasa. Handan pun kembali khawatir. Handan berpesan pada Dervis, Berhati-hatilah Dervis, Kamu tidak boleh mengakuinya. Dervis pun menjawab, Aku telah berjanji pada Raja. Aku mengatakan, Bahwa aku tidak akan berbohong padanya lagi. Dervis pun pergi meninggalkan Handan. Handan terlihat, Khawatir dan gelisah kembali. Singkatnya, Dervis pun masuk ke ruangan Raja. Raja lalu berkata, Bawa istrimu dan kembalilah ke istanamu. Mendengar perkataan Raja itu, Farie pun berkata, Hatimu benar-benar seperti emas. Kamu telah memaafkanku. Kamu telah memaafkanku. Tuhan memberkatimu, Raja ku. Raja pun menjawab, Aku tidak memaafkanmu, Farie. Aku akan membuat keputusan nanti. Kamu bisa pergi. Dervis pun akan pergi, namun Raja berkata, Dervis, kamu tetap tinggal. Dervis, kamu tetap tinggal. Farie dan Julfikar pun keluar dari ruangan Raja. Kini Raja dan Dervis hanya berduaan saja. Raja berkata, Farie adalah pengkhianat yang ingin menghancurkan aku dan dinastiku. Dan dia akan dihukum sama seperti yang lain. Dan kamu lah yang akan menghukumnya, Dervis. Dervis pun menurut. Di luar istana, rupanya Safie masih menunggu. Akhirnya, Farie pun muncul sehingga Safie merasa lega dan segera memeluk putrinya. Safie bertanya, bagaimana kamu bisa keluar? Farie pun menjawab, Aku berlutu dan memohon pengampunan. Dan Raja mengirimku kembali ke istanaku. Safie pun langsung menatap ke atas dan berterima kasih pada Tuhan. Bulbul yang mendengar hal itu segera berkata, Tuhan telah mendengar doamu, Sultanah. Tuhan telah mendengar kata-katamu dan mengampuni Farie Sultan. Safie pun kemudian bertanya, Apakah Raja sudah mengatakan telah memaafkanmu? Farie pun menjawab, Tidak, Raja belum memaafkanku. Raja akan membuat keputusannya nanti. Safie pun menjawab, Jangan khawatir. Jika Raja ingin membunuhmu, maka Raja akan melakukannya saat ini juga. Nampaknya, Raja hanya akan mengasingkanmu. Farie pun merasa lega dan tersenyum mendengar perkataan ibunya. Di dalam ruangan Raja, Kosem pun masuk. Raja kemudian berkata, Apakah kamu telah mendengarnya? Farie telah tertangkap. Kosem pun menjawab, Aku tahu Rajaku. Dia akan dihukum sama seperti pengkhianat lainnya. Raja pun berkata, berterima kasihlah pada Julfikar Kosem. Dia telah menyelamatkan dinastiku dari masalah besar dengan membawa Farie Sultan. Buatlah permintaan Julfikar. Nampaknya, Kosem melakukan hal itu secara diam-diam tanpa diketahui oleh Raja. Lalu bagaimana dengan Sahin? Itu artinya, janji Kosem dan Julfikar terhadap Sahin yang tidak dieksekusi adalah kebohongan, karena Raja tidak tahu apapun. Julfikar pun berkata, Menjadi dihargai olehmu, sudah membuatku lebih berharga daripada apapun. Tapi harus aku akui, aku hanyalah mengantar Kosem Sultan. Dialah yang menjebak Farie Sultan dan membuatnya keluar dari pondok. Dia telah merencanakan segalanya dan aku hanya mengesekusinya. Raja pun terdiam sambil memandangi Kosem. Lalu kemudian, Raja menyuruh Julfikar untuk keluar. Memang ya, Julfikar ini jujur banget orangnya. Julfikar ini jujur banget orangnya. Terima kasih telah menonton!